Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di mata kuliah Statistika Ekonomi bersama saya Nina Farliana Pada kesempatan kali ini di mata kuliah Statistika Ekonomi, materi pertama yang akan kita bahas adalah metode dan distribusi sampling Ini adalah materi pertama untuk pengantar Statistika Ekonomi Kenapa? Karena ini akan menjadi dasar untuk kalian memahami materi-materi di Statistika Ekonomi selanjutnya di mana nanti di materi ini dan materi selanjutnya kita akan membahas lebih banyak mengenai pengujian hipotesis Nah, dalam pengujian hipotesis itu ada berbagai macam hal yang bisa kita lakukan misalnya kita akan menguji hipotesis beda rata-rata atau kita akan menganalisis tentang teknik analisis korelasi ada regresi, ada uji asumsi klasik, ada pet analisis dan uji lainnya di dalam Statistika Ekonomi Untuk tujuan perkuliahan kita di materi hari ini ada 6 tujuan perkuliahan yang harus kalian capai yang pertama adalah memahami dan mengerti makna populasi dan sampel serta pentingnya sampel dalam penelitian jadi ini adalah capaian dasar pertama yang harus kalian kuasai yaitu apa sih itu populasi dan apa itu sampel kemudian yang kedua memahami dan mengerti metode penarikan sampel disitu ada metode penarikan sampel probabilitas dan ada non-probabilitas apa itu probabilitas dan non-probabilitas akan kita sampaikan di slide setelahnya yang ketiga memahami dan mengerti kesalahan kesalahan yang ada dalam penarikan sampel yang keempat mengetahui distribusi sampel rata-rata dan proporsi serta distribusi selisih rata-rata dan proporsi yang kelima mengetahui pentingnya faktor koreksi untuk populasi yang bersifat terbatas dan yang keenam adalah memahami dalil batas tengah untuk mengetahui distribusi sampel nah ini ada 6 tujuan perkuliahan yang harus kita capai di materi kali ini nah sebelum masuk ke materi ini ada outline outline yang sebenarnya di dalam outline ini sudah semuanya masuk ke tujuan perkuliahan kita jadi di materi pertama ini kita sudah masuk ke statistik induktif atau statistik inferensial nah masuk ke yang pertama yaitu hubungan sampel dan populasi nah pasti kalian bertanya-tanya sih apa itu sampel dan apa itu populasi kalian bisa lihat di dua gambar yang sudah saya paparkan disitu ada populasi dan ada sampel nah populasi itu jumlahnya sangat banyak sekali meskipun disini yang tergambar itu hanya beberapa saja tetapi yang namanya populasi itu sangat banyak sekali dan banyaknya populasi ini tidak mungkin akan kita ambil semuanya yang akan kita jadikan penelitian yang akan kita jadikan responden penelitian sehingga dalam penelitian kuantitatif maka kita boleh mengambil yang namanya sampel dan itu dianjurkan serta sah untuk dilakukan nah masuk ke yang pertama definisi populasi populasi itu adalah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang entah itu orang-orang entah itu benda atau ukuran lain yang menjadi objek perhatian atau kumpulan seluruh objek yang menjadi perhatian jadi yang namanya populasi itu bisa berupa manusia bisa berupa makhluk hidup yang lain ataupun bisa berupa benda mati atau segala sesuatu yang abstrak yang menjadi perhatian kita artinya hal tersebut itu menarik menarik perhatian kita dan layak untuk diteliti nah di dalam populasi itu ada dua ada dua jenis ada populasi terbatas dan ada populasi tidak terbatas nah apa sih itu populasi terbatas dan populasi tidak terbatas kalau populasi terbatas itu unsurnya terbatas jadi jumlahnya itu terbatas jadi biasanya tidak dalam jumlah yang besar misalkan populasi bank populasi perusahaan reksadana jadi kalau populasi bank misalkan jenis perbankan yang ada di Indonesia kalian pasti tahu jadi itu terbatas karena jumlahnya itu bisa dihitung dengan jari misalkan jenis bank yang ada di Indonesia itu misalnya BNI ada BNI, ada BRI, ada Mandiri dan seterusnya jadi memang jumlahnya itu sangat terbatas atau misalnya perusahaan reksadana reksadana itu di Indonesia bisa dihitung dengan jari nah itu untuk populasi yang terbatas selain populasi terbatas ada juga yang namanya populasi tidak terbatas yaitu suatu populasi yang mengalami proses secara terus menerus sehingga ukuran dari populasi itu menjadi tidak terbatas perubahan nilainya misalkan jumlah mahasiswa jumlah mahasiswa itu setiap tahun pasti berubah-ubah misalnya di UNES saja jumlah mahasiswa UNES angkatan 2000 jumlah mahasiswa UNES angkatan 2019 itu jumlahnya sangat tidak terbatas artinya setiap waktu setiap waktu setiap tahun itu jumlahnya pasti mengalami yang namanya perubahan dan untuk jumlah dari populasi itu adalah jumlah yang cukup besar artinya kalau kita menghitung jari pun bisa tapi itu sangat tidak sangat tidak efektif dan efisien itu biasanya jumlahnya itu ribuan nah itu untuk definisi populasi di sini di dalam penelitian kuantitatif ya terutama kita juga mengenal yang namanya sampel sampel itu adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian jadi sampel itu adalah bagian dari populasi nah sampel itu juga ada dua jenis ada sampel probabilitas dan ada sampel non-probabilitas apa sih itu sampel probabilitas yaitu suatu sampel yang dipilih sedemikian rupa dari populasi sehingga masing-masing anggota populasi memiliki probabilitas atau peluang yang sama untuk dijadikan sampel jadi kalau sampel probabilitas itu semua anggota populasi itu berpeluang untuk dijadikan sampel sedangkan yang non-probabilitas itu adalah suatu sampel yang dipilih sedemikian rupa dari populasi sehingga setiap anggota itu tidak memiliki kesempatan tidak memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel artinya dia tidak berpeluang tidak berpeluang jadi hanya terbatas saja hanya terbatas dan perbedaannya dengan yang probabilitas kalau probabilitas misalkan yang anggota populasinya itu banyak semua itu berpeluang jadi tidak ada kriteria tertentu tidak ada batasan-batasan tertentu tetapi yang non-probabilitas itu ada yang namanya batasan sehingga tidak semua anggota populasi itu memiliki peluang untuk menjadi sampel penelitian selanjutnya adalah metode penarikan sampel ada dua metode penarikan sampel yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi ada sampel probabilitas dan ada sampel non-probabilitas di dalam sampel probabilitas itu ada tiga metode yang bisa kalian gunakan yang pertama adalah penarikan sampel acak sederhana atau simple random sampling ada penarikan sampel acak terstruktur atau stratified random sampling dan ada penarikan sampel cluster sedangkan sampel non-probabilitas atau non-probability sampling itu ada metode penarikan sampel secara baik kita lanjutkan mohon maaf metode penarikan sampel untuk yang non-probabilitas itu ada tiga ada penarikan sampel sistematis ada penarikan sampel kuota dan ada penarikan sampel purposif kita akan memahami masing-masing dari metode penarikan sampel tersebut yang pertama adalah sampel acak sederhana yaitu pengambilan sampel dari populasi secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi dan setiap anggota itu memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel artinya bahwa dalam sampel acak sederhana itu setiap anggota populasi itu berhak untuk menjadi anggota maaf, berhak untuk dijadikan sampel kemudian yang kedua ada sistem kecocokan biasanya untuk sistem kecocokan ini disebut juga dengan sistem arisan yang ketiga kita juga bisa menggunakan tabel acak yaitu memilih sampel dengan menggunakan suatu tabel acak artinya kita membuat tabel terlebih dahulu sebelum kita mengklasifikasikan sampel mana saja yang akan kita jadikan penelitian kemudian dalam penggunaan sampel eh maaf, dalam penggunaan tabel acak ini itu ditentukan terlebih dahulu starting pointnya artinya kita menetapkan kira-kira starting pointnya misalkan kita akan mengambil sampel yaitu misalnya ya contohnya adalah yang dia gambarnya segitiga dulu atau yang dia jumlahnya itu misalnya labanya itu yang mendapatkan laba per bulannya adalah 10 juta dan lain sebagainya jadi ada starting point atau ada titik awalan yang kita jadikan selanjutnya adalah sampel acak terstruktur penarikan sampel acak terstruktur ini yaitu dilakukan dengan membagi anggota populasi dalam beberapa subkelompok yang disebut dengan strata lalu suatu sampel dipilih dari masing-masing stratum artinya disini ada struktur struktur itu dalam bentuk kelompok selain sampel acak terstruktur ada sampel sistematis penarikan dikatakan sampel sistematis itu apabila setiap unsur atau anggota dalam populasi disusun dengan cara tertentu secara alfabet nah ini yang menjadi syarat ya disusun dengan cara tertentu secara alfabetis entah itu dimulai dari besar ke kecil atau sebaliknya dari kecil ke besar nah ini syaratnya itu adalah ada susunan tertentu mulai dari besar kecil atau kecil ke besar itu yang pertama yang kedua dipilih titik awal secara acak nah ini bedanya kalau yang di sistem sama syaratnya yang di menggunakan tabel acak yaitu ada starting point tetapi disini starting pointnya itu secara acak kemudian dari masing-masing kelompok itu dipilih anggota kesekian misalnya kita akan memilih di masing-masing kelompok itu adalah anggota nomor 7 misalkan maka itu akan menjadi sampel penelitian kita kemudian ada proses stratifikasi atau cara menstratifikasi sebuah populasi nah yang pertama kita disini melihat ada populasi yang tidak berserata artinya disitu dia acak sekali di dalam suatu lingkup lingkungan dia ada yang kategori persegi ada segitiga dan ada bulat jadi ini dia masih acak sekali kemudian kita akan mengklasifikasikan kita akan menstrata mereka-mereka yang punya kesamaan karakter misalnya karena disini ada tiga karakter yaitu segitiga ada persegi dan ada bulat maka kita akan mengelempokan berdasarkan karakter tersebut nah disini ada tiga karakter yaitu karakter wajah bulat ada segitiga dan ada persegi nah ini yang dimaksud dengan proses stratifikasi mulai dari tidak berserata akhirnya menjadi populasi yang terstrata lalu bagaimana contoh penarikan sampel acak terstruktur ini disini karena sebelumnya sudah ada tiga strata atau tiga kelompok maka kita akan membuat stratumnya disini saya bikin satu dua tiga jadi bukan berarti tiga itu lebih banyak dari dua ini hanya sebagai kode saja nah kemudian satu stratum satu itu adalah untuk kelompok bulat stratum dua untuk kelompok kotak dan stratum tiga itu adalah untuk segitiga dimana masing-masing jumlahnya disana sudah ada yaitu untuk bulat lima kotak tujuh segitiga dua belas sehingga total keseluruhan populasi itu adalah dua puluh empat sedangkan yang akan kita ambil disini adalah sampelnya sejumlah sepuluh ini sampelnya sepuluh ya sampel yang akan kita ambil dari dua puluh empat populasi itu hanya sepuluh lalu caranya bagaimana yang pertama adalah kita melakukan persentase dari total keseluruhan populasi yaitu yaitu per 12 dikalikan 100 sehingga ketemu 21 kemudian contoh lagi yang 12 12 per 24 dikali 100 ketemu 50 sehingga total persentase itu adalah 100% setelah itu kita akan mengambil dari 24 ini 10 sampel yang terpilih maka caranya yaitu adalah persentase dari masing-masing total ini adalah 21% berarti 0,21 dikalikan dengan 10 10 itu adalah jumlah sampel yang akan kita ambil karena kita ambilnya 10 berarti kan kita harus membuat kira-kira untuk kelompok bulat itu akan diambil berapa kotak itu akan diambil berapa segitiga itu akan diambil berapa nah ini caranya sehingga sudah ketemu untuk kelompok bulat itu dari 5 orang akan diambil 2 untuk kelompok kotak dari 7 orang akan diambil 3 dan untuk kelompok segitiga dari 12 itu akan diambil 5 jadi ada 10 sampel yang akan kita ambil contoh lainnya dari sampel acak terstruktur disini stratum kelompoknya ada perbankan ada asuransi ada pembiayaan dan ada efek ada 4 kelompok total seluruh populasinya itu ada 55 anggota dimana masing-masing kelompok ada anggota perbankan itu jumlahnya 20 untuk anggota asuransi ada 17 pembiayaan 9 dan efek 9 sama langkahnya dari sebelumnya kita melakukan persentase dulu dari total keseluruhan di masing-masing stratum kelompok 20 per 55 dikalikan 100% ketemu hasilnya 36 9 per 55 dikalikan 100% ketemu hasilnya 16 langkah selanjutnya adalah ternyata jumlah anggota sampel yang akan kita ambil dari 55 orang ini misalkan 15 jadi ada 15 sampel yang akan kita ambil caranya 20 per 55 dikalikan dengan 15 17 per 55 dikalikan 15 begitu pun seterusnya sehingga jumlah sampel per stratumnya ini diperoleh untuk perbankan 6 untuk asuransi 5 untuk pembelian 2 untuk efek 2 nah jumlah stratum ini sebenarnya kalau kita kalkulasi ini hasilnya adalah bilangan desimal tetapi kita harus melakukan pembulatan itu nah disini ada contoh penarikan sampel klaster jadi di dalam sampel klaster itu juga ada sampel terstruktur dan ada sampel klaster kalau terstruktur disini sesuai dengan karakteristiknya jadi kalau yang bulat dikelompokkan ke bulat kalau persegi dikelompokkan ke persegi kalau segitiga dikelompokkan ke segitiga tetapi kalau klaster itu adalah disesuaikan dengan kesamaan jumlahnya jadi misalnya klaster 1 itu terdiri dari 5 5 anggota dimana ada 3 persegi ada 1 segitiga dan ada 1 bulat klaster yang kedua ternyata ada 6 tetapi yang jelas komposisi dari masing-masing